Hari jadi Bengkalis ke-510, pemerintah Kabupaten Bengkalis menghadiri artis Ibu Kota Jakarta, yaitu Triswaka dan Nabila Maharani. Sempena hari jadi Bengkalis ke-510 tahun, pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar syukuran dan tablik akbar di lapangan Tugu Kota Bengkalis. Selain syukuran hari jadi Bengkalis, tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Abdul Muhadiri Tonga dari Medan ini juga dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni mengucapkan selamat hari jadi ke-510 Bengkalis dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan peringatan hari jadi tahun ini sebagai momentum menyatukan tekad, langkah, komitmen, serta kerja keras dalam menjaga kehidupan masyarakat yang kondusif serta upaya mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Bengkalis bermaruah, maju dan sejahtera. Bupati Bengkalis, mari bersama-sama kita jadikan peringatan hari jadi Bengkalis Kasmarni sebagai momentum untuk kita menyatukan tekad, langkah, komitmen yang juga terkeras melalui hubungan dan sinergi bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang kondusif serta upaya mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan dengan membawa eksistensi agar Bengkalis lebih bermanfaat, maju dan sejahtera. Bersama kita rawat perusahaan dan saling membangun yang telah terbangun baik selama ini dan berseganti kita untuk terus berjuang dalam membangun Bengkalis yang lebih baik lagi terutamanya. Karena para pemilih dan tujuan Bengkalis telah mewariskan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebersamaan tersebut kepada kita generasi saat ini dan generasi di masyarakat datang. Kegiatan syukuran dan tablik akbar sebenar hari jadi Bengkalis ke-510 ini turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Bustamihaye, serta unsur Forkopimda lainnya. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardy, Ceria TV melaporkan.